Saudara-saudara, di video berikut saudara bisa melihat seorang bocah yang mana bocah ini secara tidak langsung menjawab pernyataan-pernyataan param alat yang selalu mengharamkan makanan dan saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh bocah di video berikut sangat luar biasa, sangat memberkati dan saya percaya menyadarkan setiap orang yang melihat daripada video bocah ini nah, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang anak kecil atau seorang bocah di video berikut yang tadi Antum sempat bilang ada memperdalami Alkitab membuat Antum ragu itu gimana ceritanya? seperti waktu saya ketemu Dalil untuk haramnya makan babi, darah dan segala macam yang diharamkan itu saya kan sering diajarin tiap pagi bangun tidur atau sebelum tidur itu baca kitab dulu, dan saya sampai pada surat imamat pasal ke-11 ayat 1 sampai terakhir itu membahas semua tentang makanan yang haram dan yang halam disitu saya nemuin juga di ayat sebelasnya itu keharaman babi terus saya pernah nanya tentang itu ke rumah saya rumah saya malah gak mau jawab terus kayak jawabnya gak jelas gitu kayak ngawur aja gitu saya kan juga gak ngerti jadinya serba indah makan minum yang enak bajunya indah rumah yang berlantai emas berkilo-kilo dan ketika nanti mau dipanggil Tuhan pasti masuk surga iya benar jaminan kita orang percaya bahwa setiap kita pasti masuk surga kenapa? karena rumah 14 ayat 17 dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran damai sejahtera dan sukat kita oleh roh kudus jadi saat kita hidup di dalam kebenaran taat kepada firman tidak ada dosa itu kita sudah tinggal di dalam kerajaan surga yang pertama yang kedua saat hati kita ada damai sejahtera tidak punya musuh tidak menyimpan kebencian iri benci sakit dari itu kita sudah tinggal di kerajaan surga yang kemudian yang ketiga selalu ada sukacita hari-hari kita hari-hari kita mau dipimpin oleh roh kudus dikuasai oleh roh kudus sebenarnya itu kita sudah tinggal di kerajaan surga surga itu pilihan buat kalian keadaan di luar ini sedang dikoncang karena covid yang belum selesai berita-berita yang menakutkan yang mencekam setiap hari kita dengar tetapi kita memilih untuk hidup di dalam kebenaran ada damai sejahtera dan sukacita di dalam roh kudus bayang sudah tinggal di dalam kerajaan surga meskipun kita masih ada di bumi ini mengerti nak? pastikan surga milik kalian Tuhan Yesus memberkati tetap semangat amin baik selamat Tuhan itu cuplikan videonya kita sudah melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang bocah di video tadi seakan-akan dan sesatih langsung menjawab pernyataan dari para para mu'alak yang selalu mengatakan bahwa Alkitab mengatakan ini itu haram dan selamat Tuhan apa yang disampaikan oleh bocah di video tadi merupakan ayat Alkitab sekali atau Alkitab dia sekali dimana ayat Alkitab mencatat bahwa yang menanjiskan orang bukan apa yang masuk ke dalam tetapi apa yang keluar dari dalam maksudnya apa yang keluar dari dalam ini adalah perkataan-perkataan yang tidak memuliakan Tuhan sikap-sikap kita yang tidak memuliakan Tuhan bahkan segala aspek kehidupan kita yang tidak memuliakan Tuhan maka itulah yang menanjiskan daripada diri kita itulah yang menanjiskan jiwa kita dan itulah yang membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan dan kelak tidak menjadi ahli waris kerajaan seorang yang Tuhan apa yang disampaikan oleh seorang anak kecil di video tadi sangat tepat sekali dan sangat luar biasa dan semoga para mu'alat yang selama ini selama mengatakan bahwa menurut Alkitab ini tidak boleh ini haram ini itu haram selama Tuhan semoga dengan menonton daripada video si bocil tadi atau si bocil tadi yang mereka sadar bahwa di Kristen sendiri soal makanan dan minuman itu tidak menjadi persoalan tetapi yang menjadi persoalan adalah perbuatan-perbuatan kita perkataan kita segala aspek kehidupan kita yang tidak memuliakan Tuhan yang tidak sepadanan dengan firman Tuhan dan selera dalam Tuhan kiranya video bocil tadi memberkati kita menguatkan iman kita dan menyadarkan kita bahwa yang terpenting hari-hari ini adalah bagaimana kita terus memuliakan Tuhan dalam hidup kita bagaimana kita terus memuji memuliakan iman Tuhan bagaimana kita terus memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita ketika kita diberkati oleh Tuhan bahkan ketika kita dalam keadaan duka sekalipun bagaimana hidup kita yang senantiasa memuliakan Tuhan bagaimana hidup kita yang senantiasa menyerangkan dari Tuhan dan bagaimana hidup kita yang senantiasa tak akan firman Tuhan itu yang terpenting terhadap orang Tuhan segala jenis makanan dan minuman di dunia ini tidak membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga tetapi yang membuat kita masuk ke dalam kerajaan sorga pertama ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan itu ajaran Kristen terhadap Tuhan ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yusuf selamat di hidupan kita ketika kita percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk mengelamatkan kita yang melalui jalan salib dimana dia rela mati di atas kayu salib di hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga dimana dia pergi kepada Bapak untuk menyediakan tempat bagi kita itu iman dan yang kedua bagaimana kita mentaati daripada firman Tuhan bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita yang melalui perkataan kita perbuatan kita bahkan segala aspek kehidupan kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan bisa memancarkan firman Tuhan melalui hidup kita di orang lain terberkati dan mereka pun memuji dan memuliakan iman Tuhan itu yang terpenting yang terpenting adalah bagaimana kita membawa jiwa-jiwa kepada Kristus bagaimana melalui kehidupan kita orang bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus dan saudara ke dalam Tuhan saya sedapkan yang ini baru menyampaikan pesan melalui video ini kira-kira video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua ya Allah